Banjir yang merendam wilayah Pati, Jawa Tengah sejak 30 Desember tahun 2022 yang lalu perlahan mulai surut. Menyisakan 25 desa yang masih terendam banjir. Pasca banjir terjadi, guru dan juga siswa melakukan bersih-bersih agar ruangan kelas segera bisa digunakan. Beginilah kondisi sekolah di SD Doropayung II, Desa Doropayung, Juwana Pati, Jawa Tengah. Guru dan siswa bersama para petugas mulai membersihkan ruangan kelas yang sempat terendam banjir selama 2 pekan lebih. Kepala Sekolah SD Doropayung mengatakan, karena banjir sudah surut, pihak sekolah bersama Polsekta Juwana membersihkan ruang kelas agar siswa bisa belajar tatap muka kembali. Sebelumnya, siswa terpaksa belajar daring karena sekolahnya terendam banjir. Kondisi saat ini pagi ini di SD Doropayung 02, hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sudah dalam keadaan surut. Alhamdulillah ini sedang pembersihan ruang kelas dari yang kelas 1 sampai kelas 6 sudah dibersihkan untuk persiapan kegiatan belajar mengajar supaya anak-anak bisa belajar lagi secara tatap muka. Sementara itu, warga Karangrowo, Jakenan, Pati, Jawa Tengah juga mulai membersihkan sisa-sisa lumpur yang dibawa oleh banjir. Salah satu warga, Subianto, mengatakan dirinya mulai bersih-bersih rumah pasca banjir merendam rumahnya. Saat ini warga membutuhkan alat-alat kebersihan, logistik, maupun bantuan bibit padi. Karena areal sawah mereka terendam banjir dan juga pusu. Untuk pasca banjir, ini kira-kira yang dibutuhkan warga saat ini apa, Pak? Ya saat ini ya otomatis ya terutama ya alat-alat kebersihan, mungkin ada pakaian anak-anak mungkin, terus kebersihan orang tani. Ini penggipitan. Oh gitu ya, Pak. Penggipitan ini ya, habis semua ini. Itu aja, Pak. Hingga hari ini masih 25 desa yang terendam yang tersebar di lima kecamatan. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 90 cm. Bahkan di titik tertentu, ketinggian air masih di atas 1 meter lebih. Saraman Wibowo, Sumarang TV.